Intro Soal Prabowo bilang oposisi jangan ganggu Agung, jangan dilandasi backmine benci ke pemerintah Oposisi itu wajar dong ya Dan harus ada oposisi itu Tetapi sikap oposisi ini janganlah diartikan bahwa A kata pemerintah harus B kata ku Oposisi itu adalah satu sikap ya dimana Menyampaikan Menyampaikan gagasan-gagasannya Justru untuk mempengaruhi supaya lebih baik Dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan Caranya menyampaikan oposisi itu Ikut aturan, ikut etika, ikut norma Oposisi jangan dilandasi oleh backmine kita yang benci kepada pemerintah Oposisi jangan dilandasi oleh backmine kita benci kepada presiden Kalau di backmine kita sudah benci kepada presiden Maka semua apa yang dibuat presiden salah Tidak ada benarnya Itu tidak bijak Dan itu tidak dewasa Oposisi itu adalah satu sikap ya dimana Menyampaikan Menyampaikan apa Gagasan-gagasannya Justru untuk mempengaruhi supaya lebih baik Dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan Caranya menyampaikan oposisi itu Ikut aturan, ikut etika, ikut norma Oposisi jangan dilandasi oleh backmine kita yang benci kepada pemerintah Oposisi jangan dilandasi oleh backmine kita benci kepada presiden Kalau di backmine kita sudah benci kepada presiden Maka semua apa yang dibuat presiden salah Tidak ada benarnya Tokoh Purnawirawan Agum Gemelar Tanggapi pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto Yang mengatakan bahwa pihak yang tidak berkoalisi untuk tidak mengganggu Hal ini disampaikan oleh Agum saat ditemui di Jakarta beberapa waktu yang lalu Agum mengatakan bahwa oposisi suatu sikap menyampaikan gagasan Untuk mempengaruhi supaya lebih baik Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas Menanggapi pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto Yang meminta oposisi untuk tidak mengganggu pemerintahannya Menurut Zulhas, Prabowo adalah sosok pejuang sejati yang telah berjuang Hingga berhasil meraih kemenangan dalam Pilpres 2024 Zulhas menjelaskan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya Secara gigi pertarung dalam Pilpres Meskipun melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK Menurut dia, Prabowo selalu mengutamakan kepentingan bangsa Dan tak terusik dengan pihak-pihak yang menyerang dirinya Dalam rakor naspan sehari sebelumnya Prabowo mengajak pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahannya Untuk tidak mengganggu Dia menekankan bahwa tujuannya saat ini hanya untuk bekerja dan menjaga kekayaan bangsa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!